Teman-teman, sudah mulai viral ketika Baliho sudah mulai terpasang di Sabang sampai Merauke Mulai dari tanggal 16, 15 atau 16 Agustus itu Dan sekarang juga kemarin saya baru saja deklarasi secara online juga Dari kantor DPP di tanggal 24 Ya, saya memang yakin 1 juta persen untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 Kalau misalnya saya boleh cerita sedikit bahwa semenjak dari rapat pleno di DPP sampai penunjukkan untuk saya maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024 Kalau umur saya, kalau saya boleh cerita, momen yang paling deg-degan adalah ketika sebetulnya momen meminta izin kepada istri kecinta Kalau waktu minta izin nyalak, dia sudah lumayan terguncang Waktu nyalak ya Karena kaget kan dari istri seorang Maksudnya kamu jawab sendiri, kamu cerita sendiri aja gak apa-apa ya Maksudnya dari hidupan kita adalah dari seorang entertainer, public figure, tiba-tiba masuk ke politik Dan Alhamdulillah, waktu saya bilang saya terpilih menjadi PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Dan untuk lanjut lagi maju sebagai calon presiden, dia mentalnya luar biasa sih Jadi dia bahkan lebih tegar kali ini Mungkin waktu nyalak kemarin agak lebih deg-degan, tapi sekarang yaudah Yaudah, pokoknya kamu semangat, ikhlas, lakukan yang terbaik buat rakyat Indonesia Dan abis itu langsung nomor satu sedang ngomong sama istri Kita di momen itu juga malamnya langsung sungkem sama ibu unda tercinta Minta doanya, doa restunya sama mertua juga Dan kemarin, di tanggal 23, saya melakukan sungkem lagi sama ibu saya dan mertua saya untuk kedua kalinya Karena besoknya akan deklarasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!